Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tawarokos senang banget bisa upload lagi untuk kalian Dan kali ini aku kayaknya nih Allah ngedadak banget untuk upload videonya Ini baru aku edit Aku gak tau malem ini bisa upload atau enggak Memang ini tuh jadwalnya aku harus upload Tapi kalau misalkan gak upload berarti di hari berikutnya Nah jadi tuh ini video udah lama ya Udah minggu yang lalu harusnya Sebelum 17 Agustusan sih ini kayaknya Soalnya ini masih rame banget tuh Kayak masih pake baju merah putih gitu Cuma ini baru ke edit jadi maaf banget ya Ini hari minggu Ini aku lagi mau olahraga bareng Mama Lesa Jadi aku yang ngajakin kemarin itu tuh kayak Coba yuk nyoba yang aerobik di perumahan gitu Itu kan gratis Jadi pengen aja gitu loh Barang-barang pagi-pagi seneng aja Tadinya aku ngajakin mbak Siti Aisyah juga ya Cuma itu tuh mbak Siti Aisyahnya Gak bisa karena dia ke Kerawang Jadi udah kita berdua-dua aja Nah disini tuh Mama Lesa katanya Tadi sempet di Ouduk juga Sebenernya dia tadinya semalam tuh ngomong Gak dagang tapi ternyata pas pagi-pagi dia katanya dagang Buat bantuin keponakannya Karena keponakannya juga sekarang Bantu untuk delivery order untuk ya Nah disini tuh aku olahraga sama Mama Lesa Ini tepatnya olahraga aerobik gitu Ini kalau aku mau bilang Ini tergantung orangnya juga sih Tapi kalau aku disini Untuk aerobik bareng Mama Lesa Ini kebanyakan bercandanya Ketimbang olahraganya Aku lebih fokus di nge-gym Kalau nge-gym itu Biarpun banyak bercandanya Tapi aku gobios gitu Karena Kalau setiap gerakan satu setnya aja Itu beneran tuh kayak nguras banget tenaga Beda dengan aerobik Kalau aerobik ini Menurut aku terbilang santai Maksudnya tuh yang Kayak apa sih Have fun gitu Bari joget Bari bercanda-canda Jadi tuh Ngangkat beban berat badan kitanya tuh Gak terlalu banget berat gitu Kalau di gym kan Kita kayak ngangkat Udah nahan berat kita gitu ya Terus ditambah beban sama Kayak alat-alatnya disana gitu Jadi bener-bener tuh gobios Ya sesekali memang kita disana Di gym juga suka Kayak yang bercanda-bercanda gitu Cuma bercandanya cuma Yang sekilas-sekilas aja Kalau lagi pas istilah Selebihnya itu Kita langsung bakalan kejar lagi Untuk step-step berikutnya Kayak gitu Kalau untuk kayak gini sih Have fun aja sih Untuk aerobik Seneng juga Karena apa ya Kayak ada musik dangdutnya Kayak gitu Terus kita kayak nari-nari Kayak gitu Jadi lebih cenderung ke Bercandanya Have funnya gitu Tapi jujur aku seneng buat aerobik Pengen sih Ngambil gitu ya Aerobik lagi Sebenernya aerobik Kalau emang fokus juga Itu gobios sebenernya Cuma kita kebanyakan Bercandanya Tergantung orangnya sih Sebenernya Nah kayak gitu Nah terus ini pulang nge-gym Aku langsung Masak Ini aku buru-buru banget Tadi nge-gym itu pulang jam Setengah sembilan Setengah sembilan Tadi aku karena perginya Janjian sama Mama Malesa Sebenernya janjiannya jam enam Jadi aku tuh udah siap-siap banget Jam dari setengah enam Cuma Mama Malesa tadi jemputnya Sekitarnya setengah tujuh Jadi lumayan ya Setengah tujuh itu Aku pikir langsung berangkat Jam enam Jadi aku yaudah Masaknya ntar aja Tapi yaudah Ini aku masaknya setelah nge-gym Nah ini aku masaknya juga Simple banget Ini satu menu aja Karena ini suami Nanti bakalan dibawa Untuk bekalnya makan siang Karena hari ini Ya lo kok ngomong Pena ngapa-ngapa nih Aku buru-buru banget Ngeditnya ini ya Allah Udah jam berapa ini Nanti harus upload Ini tuh suami aku Hari minggu kemarin Ada urusan Jadi dia berangkatnya Agak siangan Dan dia tuh ngomong Yaudah gue buruan masak Nanti langsung ayah bawa Bisa aja aku yang nganterin Kalau misalkan masaknya Mau dibawa santai gitu ya Aku yang nganterin Cuma aku gak mau nganterin Karena panas banget Kalau misalkan nungguin Aku yang nganter Mungkin di sekitaran Beres-beres semua Itu kerjaan Semuanya rumah Jam 11 Tengah 12 Jadi aku gak mau Jadi mendingan Udah deh Ya tungguin bentar aja Aku masak Paling cuma beberapa menit Langsung dibawa Jadi nanti ini Langsung dia bawa aja Nah ini aku masaknya Menu simple Yaitu tumis kacang Dan karena kacangnya ada sedikit Aku akalin nih Pakai kikil Kikil juga ada sedikit Jadi yaudah deh aku campur-campur Gini aja Jadi gak perlu Lauk-lauk lagi Udah gitu Langsung jadi Nah ini nih kikilnya Kikilnya bagus banget Ini tuh kayak lembut gitu Gak keras Kadang ada yang keras gitu ya Kikil yang tipis kayak gini Yang lebih enak lagi sih Kikil yang tebal Tapi balik lagi silera Untuk suami aku Kalau yang tebal Kurang terlalu suka Tapi justru kalau aku Yang kikil yang tebal Itu yang kikil yang sapi ya Bener-bener sapi Buat kikil itu aku suka Nah ini aku bumbunya Aku taruh kayak cabai bawang Terus aku kasih kecap sedikit Terus kayak kecap Apa ini teriaki ya Harusnya sih Saus tiram gitu Cuma gak ada aku pakenya yang teriaki aja Tapi ini beneran Sama-sama enak Jadi kayak gini udah Masaknya simple banget gitu Kayak cuma satu menu Udah langsung dibawa sama suami aku Kalau untuk anak-anak Misalnya buat anaknya mana Buat anak-anaknya Alhamdulillah ada nugget gitu Itu di kulkas gitu Terus ada telur Ada mie Karena kalau misalkan Kayak Mas Fata sih masih suka ya Untuk tumisan ini Kalau untuk Neji ini Enggak jadi dia maunya Simpel-simpel aja Pengennya paling tergoreng nugget Atau telur ceplok Atau telur orak-arik Dia sih maunya yang kayak gitu Kayak gitu aja Simple aja sih Sebenernya gak usah dibikin ribet Kalau untuk aku mah Apa aja bebas gitu makan Dan alhamdulillah ini udah jadi Satu menu simpelnya Ini tumis kacang kikil Ketap Gimana nyebutnya Pokoknya itulah Itu tumisan gini Ini udah jadi Ini enak banget Pakai nasi angat Tambahin kerupuk Atau cepelok telur Atau dada telur Ini udah enak banget ya Sebenernya gak dipakai Apa-apa lagi Udah kayak gini aja Itu udah enak Diadugah pakai nasi Terus ini lanjut Aku udah mandi Aku udah ganti Pakaian juga Ini Baju kebangsaan aku Kalau di rumah Jadi kalau misalkan Lagi bikin vlog Itu tuh aku pakai Gamis kayak gini Jadi ini bisa juga Kalau untuk di rumah Kayak daster, kayaknya santai aja gitu ya Ketimbang pake baju yang kayak atas bawah Kayak gini lebih simple dan lebih Enak aja dilihat lagi Pas ngevlog gitu Lebih nyaman, lebih nyaman oleh susah banget Nah ini terus ini aku langsung ngeberesin Kamar anak aku Nah anak aku ini sekarang Pas semenjak SMA Ini tuh sekarang sering keluar gitu ya Jadi mungkin sekarang ini Baru aktif sekolah bener-bener aktif ya Jadi dua-dua tahun ini dari yang kelas 3 SMP Sama kelas 1 SMP ini Mungkin pas kelas 1 SMP ini Temennya baru gitu dari mana-mana Jadi kayak yang ada Apa ya, suasana baru Jadi dia tuh kayak masih suka Bukan masih suka, jadi lebih suka Karena tuh keluar main, kayak ketimbang Waktu lagi SMP, mama sih tuh Bener-bener tuh gak pernah keluar rumah Sama sekali dia tuh di rumah aja Di kamar aja, tapi jujur Aku sih senangan dia keluar gitu ya Jadi bisa bergaul gak main handphone terus Ketimbang dia main handphone terus Tapi disini aku juga sering ngomong gitu Jaga, sopan, tingkah Pokoknya tuh ibu gak bebasin kalian main Itu tuh jangan diambil Apa ya, jangan dihilangin kepercayaan ibu gitu Maksudnya Jadi harus dijaga bener-bener Main bener-bener positif gitu Pokoknya kamu udah tau Mana yang bener-bener enggak Mana yang harus dilakukan mana enggak Ibu kasih kepercayaan kamu itu Jadi ya alhamdulillah sih untuk sekarang Bener-bener seterusnya mama bisa jaga kepercayaan aku Dan tetep ya biarpun aku agak santai hitung Masih kepercayaan Tetep aku pantau gitu Dia tuh sampai mana Terus sering aku tanya gitu Mainnya tadi kemana aja Sama siapa aja Terus masalah percintaan Dia juga gimana Alhamdulillah sampai sekarang Dia tuh selalu curhat gitu Dengan aku Enggak ada kata sembunyi-sembunyi gitu Emang ngamas tuh orangnya yang belak-belakan banget sih Jadi orang Ya kayak aku sih Sebenernya sifatnya tuh Jadi lebih terbuka aja gitu Enggak pernah yang mau dipendam sendirian Alhamdulillah nih Kamar anak bujang Udah selesai Menurut aku segini udah lumayan rapi lah ya Ketimbang yang tadi Jadi saatnya aku mau ngeberesin hal yang lainnya Kayak gitu Dan disini aku belum ucapin nih Salam-salam untuk temen-temen yang disana Ya Allah Halo assalamualaikum Salam kenal yang baru gabung Dan yang sudah kenal Aku dari dulu Sampai saat ini Terima kasih banget Atau supportnya kalian Sampai saat ini Aku gak bisa bales apa-apa Selain bales doa gitu ya Semoga kalian bahagia selalu Dan apa yang kalian rencanakan Semuanya tercapai gitu Amin Pokoknya cuma itu aja sih aku ya Terima kasih Terima kasih banget sekali lagi Nah disini aku juga mau buka paket Ini paket yang bakalan aku promosiin Untuk di tiktok aku Dan untuk sampai sekarang ini Aku masih beli sampel sendiri ya Karena aku ngajuin sampel gratis itu Masih banyak tuh penolakannya gitu Ya Allah Sedih kalau diceritain ya Cuma ya mau gimana lagi Memang itu semua butuh proses Tapi disini aku gak Gak yang terlalu gimana ya Udah lah Kalau masih bisa sendiri Dengan kerja keras aku Dengan cara aku Ya udah gitu Aku jalanin Yang penting akunya bisa konsisten aja gitu Sekarang jujur untuk konsisten aku tuh Bukan aku gak bisa Sebenernya Mungkin kalau apa-apa Memang harus fokus di salah satu ya Karena disini aku tuh kayak Youtube TikTok Kadang juga Instagram Belum juga aku dagang Belum aku sebagai ibu rumah tangga Jadi kadang itu kayak buyar gitu loh Di saat aku memang bisa Ya bisa Tapi di saat besoknya Itu belum tentu bisa Nah Hal itu yang PR banget Buat aku Buat aku sekarang ini Buat ngejalanin Gimana caranya Semuanya tuh Ke handle Semua ya Ya Allah itu PR banget Buat aku Jadi disini aku bantu supportnya Untuk temen-temen Insya Allah Untuk live aku masih Tapi gak Gak jadi di malam hari ya Tapi kalau misalkan Makin bertambah Penontonnya Itu mungkin aku live bisa Satu hari Bisa tiga kali kali ya Tapi untuk sekarang Cukup satu kali aja Itu pun jamnya Masih Aku masih nyari-nyari nih Nah ini baju-bajunya Ini yang aku bakalan Pasarin juga di TikTok Aku insya Allah nanti live-nya Di jam 4 sore Sampai jam setengah 6 sore Jadi kalian boleh banget Nonton di TikTok aku Nanti TikToknya Aku bakalan cantumin Namanya sama kok Sama channel YouTube aku ini ya Nah terus ini Siang harinya Aku mampir Untuk mau beli seblak Niatnya mau Rumah Mbak Siti Aisyah nih Tapi disini aku ngeliat Kucing yang lapar Banget kayaknya Terus kayak Dia tuh kasian banget Kayak deh hidrasi gitu Alhamdulillahnya Aku bawa Stok makanan Anabul aku Jadi yaudah Aku kasih aja Ini baru banget aku beli Langsung aku buka Dan itu udah keberapa ya Berapa kali aku tambahin Makanan langsung habis Langsung habis Kayaknya lapar banget gitu Dan emang ini cuacanya Panas banget ini Tuh kalian bisa lihat sendiri Ini makannya aja Sampai yang kayak Ngegerak deh gitu Yang takut kehabisan Karena mungkin Saking laparnya ya Tapi disini aku cuma cukup Bantu disini aja ya Semoga ada orang baik lagi Yang ngasih kamu Karena Di rumah ibu juga Kucingnya udah banyak banget Jadi ibu mau fokusin disana dulu Kalau untuk kucing-kucing lainnya Insya Allah Kalau udah rezeki Ibu kasih Kayak gitu Oke ini udah ya Ini aku sebenernya Nggak tega banget Ninggalin kucingnya tuh Nah ini aku lagi beli seblak Nungguin disini nih Ini kalian bisa lihat sendiri Panas banget Ini mau menuju Ke rumahnya Mbak Isha Oke ini sekarang Aku mau lanjut Ke rumah Mbak Isha Nah rumah Mbak Isha disana Ini panas banget Ya Allah Ini aku sama anak aku ya Aku disana janjian Pengen makan seblak gitu Mbak Isha juga Kebetulan masak apa gitu Jadi nanti kita makan bareng Nah ada yang sama Nggak ada yang sama aku Kalau makan seblak Suka dicampur pake nasi Aku kadang suka gitu ya Ya enak sih Kayak lauk aja gitu Yaudah deh Sampai disini dulu aja Videonya Assalamualaikum